Hai 200 ekor mata sebelah kanan enggak bisa melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di General Tani ada yang tahu saya lagi dimana saya lagi di kandangnya saya sendiri cuman sekedar request-nya teman-teman kemarin yang nanya Mas General Tani punya kandang enggak punya pambing enggak ya ada sedikit dan masih belajar seperti teman-teman yang lain juga ini kita coba review sedikit sedikit di kandang saya ya adanya cuman biasa-biasa kalau suka sama video ini jangan lupa di like share comment dan tentunya jangan lupa juga untuk di subscribe Oh ya sebagai bentuk klarifikasi video General Tani jen channel General Tani enggak pernah minta video teman-teman untuk di upload semua video di channel General Tani original original hasil Jenderal Tani kemana-mana untuk ketemu dengan para narasumber nggak pernah minta via WA untuk di upload di channel atau apa kalau memang ada yang seperti itu bukan dari pihak kami bukan dari channel Jenderal Tani kalau gitu kita langsung aja ya kita telusurin kandang bubuk saya ya seperti inilah di sini ada dua tempat 122 yang sini tuh lagi bakar-bakar tuh ini persediaan konsentret ini ini kangkung kering ini kacang hijau nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman kandang saya nggak se-wow kandangnya teman-teman teman-teman yang lain ya kurang lebih seperti ini ajalah sederhana tapi semoga aja nyaman ya ini pas lagi pada makan jomborannya ada di kangkung kering penuhnya kangkung kering kacang hijau polar ini kambing yang saya kasih nama Rombeus biasa banget ini teman-teman kambingnya nah ini juga biasa-biasa Hai apalagi ini kalau ini yang namanya Lorenzo kebetulan Lorenzo ini saya dapat dari Lurisai Pak Yanto Lorenzo lalu ini anak dari lamuseto terus berarti cucu dari labas ini betina kelas breeding ini ya bisa dipakailah lumayan ini juga cempe anak dari tembong tembongnya Mas Nikolas yang dimahesafam kali disini kebetulan saya ada dapat kalau terciki anaknya dipakail satu nah ini juga ini cucu labas baru saja kawin dengan kitaru-kitarunya Pak Ridwan Mekar Jaya ini indukan kemarin yang rekor beranak lima baru juga udah kawin saya kawinin sama sesuatu kalau ini tinggal nunggu lahiran nih kawin sama Lorenzo nih kalau HP LC kira-kira tanggal 29 Juli kalau yang ini kalau yang ini malah baru aja lahiran ini anaknya tunggal betina sebentar di sini dikeluarin nama camu kita lihat ini juga udah kawin sama Lorenzo ini baru aja beranak padahal anaknya mungkin sekarang udah umur kurang lebih dua bulanan atau tiga bulanan gitu tapi udah aku anaknya udah kejual keburu buat kebutuhan kandang ini juga udah kawin dengan Lorenzo jadi tinggal nunggu kalau ini anaknya lamuseto kebetulan ini agak ini agak trouble ya ini mungkin nggak tahu juga ini baru lahir udah lahirnya tuh dalam keadaan mata sebelah sebelah kanan nggak bisa ngelihat sayang banget tapi tetap dipelihara ini juga buyut labas ini kebetulan lagi pada makan ini ini dessertnya pencuci mulutnya jadi kalau di kandang sini biasanya kalau pagi itu dicombor terus cuci mulutnya kayak gini hijauan nah ini waktunya makan cuci mulutnya setelah ini biasanya pada molor semua habis ini udah tidur semua sampai sore ntar kalau sore biasanya jam-jam tiga atau jam empat dicombor lagi setelah itu mungkin malam habis-habis isya atau habis maghrib gitu baru dikasih hijauan lagi sedikit buluk banget belum mandi ini colur beberapa hari ini mendung di sini di Malang ini juga rembius juga malah belum mandi buluk banget eh ini dia anaknya Lorenzo gitu-gitu-gitu-gitu Eh Ndok nih betina umurnya insya Allah sekarang baru satu minggu kamu ya kurang lebih satu minggu Ya lumayan lah Ini anaknya Lurinsu Buluk banget Belum mandi Betina nih teman-teman Kalau ini anak Dari Tembong Tembongnya Maheshafam Mas Nikolas Dan Mas Isai Nugroho Ini kurang lebih umurnya berapa Empat bulan Tiga bulan mungkin Lupa Itu juga kebetulan jenis kelaminnya betina Teman-teman Ini dia yang kasihan Ini anaknya Lamuseto Kebetulan jenis kelaminnya Jantan Tapi ada Dia minus di mata sebelah kanan Kalau kambing saya Tidak banyak teman-teman Mungkin Cuman ada 200 ekor Sombong amat Tidak Cuman 16 ekor Itu aja Hasil Ngumpulin Ngumpulin Pada bentang tamu Hasil ngumpulin Dari Lahiran Satu Digedein Gitu-gitulah Dan Dan Biasanya disini Itu ada Saya ditemuin Sama Beliau Camu Sama satunya lagi Lagi pergi ngarit Namanya Camus Adik kakak Saya wasitnya Saya emang Apa ya Bukan terlalu fanatif Bukan Cuman Kalau untuk Di betina Saya emang Lebih suka Dari Anak turunnya Babas Kenapa Yang selama Saya jalanin Saya juga Baru Di dunia Kambing P ini Saya juga Baru Yang selama Saya pelajarin Rata-rata Mungkin Apa ya Kalau Katanya orang Itu Nyetak Gitu Bukan Berarti Kambing Lain Jelek Bukan Ini Jangan Beranggapan Aneh Dulu Cuman Kalau Saya Pribadi Kita Udah Apa ya Sudah Lari Ke Urusan Selera Nah Saya juga Ada Jadi Saya juga Ada Yang dari Mungkin Dari Luri Sawonggali Juga Ada Tapi Kambingnya Bukan Disini Dari Luri Luri Lain Juga Ada Malah Dari Pasar Juga Ada Jadi Saya Enggak Gitu Fanatik Cuman Saya Suka Gitu Jadi Prinsip Saya Kalau Untuk Ternak Di Kambing PE Seperti Ini Fokus Breeding Jadi Influen Saya Ini Sebetulnya Banyak Mulai Dari Mungkin Kalau Bisa Saya Sebutkan Pak Ridwan Mekar Jaya Mas Ajis Old City Terus Pak Bagus Pak Agus Triono Bagus Fam Blitar Pak Yanto Lurisai Abah Haji Hanis Juga Mas Feri Megabuana Dan Teman-teman Lainnya Jadi Kita Benar-benar Itu Berusaha Memfokuskan Diri Di Breeding Di Beternak Di Hasilnya Kalau Nanti Ada Yang Keluar Bagus Itu Bonus Artinya Bonus Kita Ketelatanan Kita Untuk Beternak Berarti Keluar Bagus Dan Kalau Emang Kambing Itu Bisa Diajak Jalan-jalan Dalam Artian Bisa Dikutkan Kontes Ya Hitung-hitung Ada Nilai Plus Tersendiri Mungkin Dari Seki Perawatan Yang Jelas Segi Harga Segi Harga Juga Mengikuti Kalau Menurut Saya Kambing PE Seperti Ini Kita Fokus Beternak Keluarnya Bagus Atau Endak Bagus Atau Enggak Kita Kan Gak Bisa Mesen Warna Gak Bisa Mesen Spek Maunya Kita Kan Kepalanya Yang Seperti Ini Puping Seperti Ini Postur Warna Dan Lain-lain Sedangkan Yang Keluar Gak Sesuai Harapan Tapi Kalau Untuk Breeding Kalau Untuk Peternak Kalau Untuk Breeder Hal Seperti Itu Enggak Masalah Yang Penting Keluarnya Sehat Sehat Induk Sehat Sempenya Sehat Anak Kambing Sehat Dan Kata Orang Jawa Gampang Gangsar Gitu Aman Terkendali Selamat Semuanya Kalau Yang Keluar Istimewa Bagus Tetap Kembali Seperti Tadi Itu Bonus Buat Kita Dari Ketelantinan Kita Dari Kegigian Kita Untuk Peternak Karena Peternak Ini Kalau Yang Saya Pelajari Bagus Ketemu Bagus Belum Tentu Keluar Bagus Jadi Misteri Seorang Peternak Itu Poin Seorang Peternak Itu Adalah Ketelatenan Kesabaran Ikhtiar Dan Doa Mungkin Segitu Dulu Video Dari Saya Review Yang Paling Tidak Wah Nge-review Yang Paling Kurang Berkenan Nge-review Kandang Sendiri Wala Gitu Terima Kasih Sudah Selalu Support Channel General Tani Support Dan Dukungan Dari Teman Teman Sangat Membantu Saya Untuk Mengulas Lebih Luas Berita Dari Narasumber Narasumber Yang Bisa Dikatakan Sudah Tokoh Di Dunia Perkambingan Terutama Di Kambing Peranakan Netawa Atau Kambing Seni Kalau Suka Video Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Share Comment Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Sekian Dulu Dali General Tani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima